Intro Indahnya saat yang teru Maha dan tata Bapakku Kunaikan Bapak padanya Sehingga hatiku lega Di waktu bimbangan gantar Jiwaku aman dan segar Ku bebas dari saat teru Di dalam saat yang teru Indahnya saat yang teru Dengan bahagia perlu Betapa rindu hatiku Kepada saat doaku Bersama orang yang kurus Ku cari wajah penebus Dengan gembira dan tegu Ku nanti saat yang teru Indahnya saat yang teru Benarku permohonanku Kepada yang maha benar Yang bersedia mendengar Sejak ku lihat wajahnya Ku yakin pada firmanya Dan menyerahkan bimbangku Di dalam saat yang teru Masmur pasal 3 ayat 3 sampai 4 Banyak orang yang berkata tentang aku Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku Engkau lah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku Selamat pagi bapak ibu dan sudah seterah sekalian yang dikasih kristus Kembali kita berjumpa dalam pesekutuan doa pagi Yang pagi ini bertema orang yang benar akan hidup oleh iman Tema ini mau mengajak kita semua menjalani kehidupan kita di dunia ini Dengan tetap beriman pada Allah dalam Kristus Yesus Sampai pada akhirnya Dan hidup beriman ternyata tidak mudah Dan adalah salah kalau berpikir beriman itu membuat hidup jadi mudah Dengan pergumuran tantangan bahkan seakan semakin sulit Baiklah sebelum kita merenungkannya kita berdoa Mohon pimpinan Tuhan Bapak Sorgawi Kami datang pada pagi ini selaku anak-anakmu Yang mau berjalan sesuai dengan kehendakmu Dan karenanya kami selalu butuh kekuatan dari firmanmu Yang memandu kami di setiap langkah Kami sehari lepas sehari Kami sadar ya Tuhan hidup beriman bukan hari ini saja Melainkan sepanjang hari-hari yang kami akan lalui Kami bukan hanya harus percaya kepadamu Melainkan menyerahkan diri dan meneladani engkau Sepanjang hidup yang kami jalani Karena itu Tuhan tolonglah kami Untuk dapat mendengar firmanmu dengan baik Dan pakailah hambamu yang penuh kelemahan ini Untuk menyampaikannya juga dengan baik Kami menyerahkan segalanya padamu ya Kristus Dan oleh kuasa roh kudusmu Engkau hadir dalam diri setiap kami Yang mendengar dan memberitakan Agar firmanmu dapat kami pahami Dan resapi dengan baik Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Pembacaan Alkitab pagi ini terambil dari Kitab Ibrani Pasalnya yang ke-10 Ayatnya yang ke-32 sampai ke-39 Yang berbunyi demikian Ingatlah akan masa yang lalu Sebagian dalam penderitaan Orang-orang hukuman Dan ketika harta kamu dirampas Kamu menerima hal itu dengan suka cita Sebab kamu tahu bahwa kamu Kamu memiliki harta yang lebih baik Dan yang lebih menetap sifatnya Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaan Karena besar upah yang menantinya Sebab kamu memerlukan ketekunan Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah Kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu Sebab sedikit Bahkan sangat sedikit waktu lagi Dan dia yang akan datang sudah akan ada Tanpa menangguhkan kedatangannya Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman Dan apabila ia mengundurkan diri Maka aku tidak berkenan kepadanya Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri Dan binasa Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup Berbahagialah mereka Yang mendengarkan firman Tuhan Dan menyimpannya dalam hatinya Serta mewujudkan firman itu Dalam perbuatan sehari-hari Amin Bapak ibu dan saudara sekalian dalam Kristus Yesus Prinsip dasar yang saya pakai sebagai tema Pada hari ini Paling tidak ditegaskan empat kali dalam Alkitab Yaitu Kitab Habakkuk Pasal 2 Ayat 4 Roma 1 Ayat 17 Galatia Pasal 3 Ayat 11 Dan Ibrani Pasal 10 Ayat yang ke-38 Yang berbunyi Orangku yang benar akan hidup oleh iman Prinsip ini menegaskan bahwa hubungan kita dengan Allah dan keikut sertaan kita Dalam keselamatan yang disediakan oleh Yesus Kristus Adalah konsistensi Sikap Hidup Sikap Hidup beriman pada Kristus Bukan cuma di awal Atau di tengah Melainkan sepanjang hidup kita Mulai dari percaya dan berserah pada Tuhan Dan berakhir pada cara tetap beriman pada Kristus Dalam segala situasi Kebenaran yang sangat menentukan ini menegaskan Bahwa orang benar akan memiliki hidup kekal dengan senantiasa Menghampiri Allah dalam Kristus Yesus Dengan hati yang sungguh-sungguh percaya Ini artinya beriman percaya pada kemurahan Tuhan Kasih karunianya Yang membawa kita pada pengudusan dan pembersihan dari segala dosa Yang berlangsung dari awal kita percaya Sampai akhir hidup kita masing-masing Jadi hidup beriman itu tidak mudah Bukan cuma 1-2 minggu Atau 1-2 bulan Atau bahkan 1-2 tahun Melainkan sepanjang hidup kita Di mana kita menjalani Dalam ketaatan kepada Kristus Dalam susah dan senang Saat Anda menghadapi masalah dengan keluarga atau teman seiman Maka akan terjadi beberapa kemungkinan Semakin teguh beriman Semakin mundur dan kecewa Terhadap teman sesama orang percaya Atau malah lebih hebat Kecewa Terhadap Tuhan Yang saya maksudkan adalah Iman sudara mulai mundur Mulai runtuh Tergoncam Bahkan tidak Tertutup kemungkinan menjadi gugur di tengah jalan Anda yang dahulu percaya pada kuasa Tuhan Kini bisa saja menganggap semua adalah omong kosong Lalu memakai cara duniawi Dalam menghadapi pergumuran sudara Kalau kita menghayati Kristus adalah jawaban Atas segala pergumuran kita di dunia ini Maka itu yang harus terjadi sepanjang hidup kita Hubungan antar keluarga Hubungan dengan sesama Bahkan corak kehidupan yang tetap Diwarnai oleh iman Kristen sampai pada akhirnya Panggilan Tuhan bagi kita adalah setia sampai akhir Bukan setia di awal hidup beriman dan kemudian gugur di tengah jalan Di akhir kehidupan saat kita tetap setia pada Kristus Di sana baru bisa dikatakan Bahwa saya lurus Tapi kalau iman kita gugur di tengah jalan Entah karena apa saja masalah ekonomi Orang tua kecewa dengan anaknya Atau sebaliknya Atau lain persoalan di mana kita tidak bisa bertahan Dalam iman Dalam pergumuran hidup ini Dalam hubungan keluarga, suami, istri, dan anak Di mana kita gagal mempertahankan iman kita di tengah dunia ini Maka bisa jadi kita gagal Juga mempertahankan iman kita Setiap orang yang menjauhkan diri dari Kristus Dan dengan sengaja berbuat dosa terus Maka Allah tidak berkenan kepadanya Dan dia mendatangkan hukuman atas dirinya Sebab berbuat dosa Adalah bentuk ketidakpercayaan Dan pemberontakan pada Tuhan Pada Tuhan Allah yang dengan penuh kasih setia Bahkan mau berkorban Bagi kita manusia Lalu kita balas dengan pengkhianatan Hubungan dengan Allah ini menjadi terhambat Prinsip lain Bapak Ibu dan sudah setelah sekalian yang dikasih Kristus Yang harus kita ingat adalah bahwa setiap orang Harus menyangkal dirinya dan mengikut Yesus Dari banyak kasus pastoral yang pernah saya tahu Kita manusia ini selalu berada pada posisi Di mana kepentingan diri dipertahankan Dan biasanya kepentingan Tuhan dikorbankan Padahal semestinya kepentingan Tuhan yang tidak boleh didoakan Tetapi kita punya beribu alasan untuk beralibi pada Tuhan Prinsip hidup Kristus adalah berkorban bagi manusia Yesus yang tidak berdosa seakan menjadi berdosa Demi menanggung dosa manusia Sementara manusia yang berdosa Selalu ingin jadi pemenang dalam setiap adu pendapat dengan Tuhan Ya memang karena Tuhan tidak bersuara Sementara kepentingan kita begitu kuat disuarakan dalam pikiran kita Dalam setiap perselisihan Selalu orang ingin jadi pemenang Padahal setiap perbedaan akan selesai Bila salah satu pihak mau menjadi yang kalah Tapi kita tidak mau mengalah dengan Tuhan kan Bukankah apa yang kita mau kerjakan kita laksanakan Sekalipun kita menyadari bahwa tidak berkenan kepada Tuhan Dan dengan enteng kita beralibi dengan kalimat-kalimat dan kata-kata Allah penuh dengan kasih Apalagi kalau kemudian dikaitkan paham kasih Allah yang besar Sepertinya berbuat dosa tidak menjadi masalah Orang yang percaya kepada Kristus yang kemudian senang dengan dosa Menunjukkan bahwa ia memandang bahwa percaya kepada Kristus Adalah cuma ucapan di mulut saja Atau karena Tuhan tidak bersuara Maka otomatis selalu kalah Tidak saudaraku sekalian Percaya kepada Allah harus dinyatakan melalui kehidupan yang sungguh-sungguh Dijalani dengan ketaatan Kepatuhan pada Allah Pada firman Dan kehendaknya Ada beda yang jelas dalam hal kita terjatuh Siapapun kita sekalipun sudah bisa berjalan Pasti pernah jatuh saat berjalan Entah karena terinjak batu dan sebagainya Tetapi itu terurang Entah dalam bilangan berkali-kali dalam sehari Maka periksalah mata atau periksalah kaki Anda Sebab begitu juga dengan hidup kita Kalau masih terlalu sering kita berbuat dosa Maka patut dipertanyakan imannya kepada Kristus Bapak ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasih Kristus Mari jalani hidup beriman kita dengan baik dan benar Dengan bersungguh-sungguh beriman pada Tuhan Bukan sehari dan seminggu Melainkan setiap hari Dan ini bukan cuma soal datang beribadah di gereja setiap hari minggu Melainkan hidup keseharian kita masing-masing Dalam bilangan menit Detik Jam Serta hari dan bulan dan tahun Beriman pada Kristus bukan cuma di awal Melainkan di sepanjang kehidupan ini Bukan kalau sudah lewat 50 tahun Lalu ada pengecualian Katakanlah di atas 50 tahun Sudah tidak usah berdoa lagi Tidak Caranya mungkin berdoa Tidak mampu lagi berlutut dan sebagainya Mengikut Tuhan adalah sepanjang hidup kita Percaya kepada Kristus Sampai akhir hayat Karena itu betapa pentingnya hidup beriman itu Dipelihara dan dijalani Sekalipun dalam keterbatasan fisik Namun semangat beriman Harus tetap terjaga baik Siapa yang setia Sampai akhir Bukan di tengah jalan Sama seperti balap sepeda ataupun motor Bukan yang di awal unggul Yang jadi juara Tetapi yang mengakhirinya dengan baik Menyelesaikannya dengan sempurna Setia tekun berada di trek balap tersebut Itu yang menjadi pemenang Yang disambut Tuhan Kita mengenal istilah daya tahan Dan kadang dipakai dalam pertandingan olahraga Siapapun yang hebat permainannya Kalau tidak punya daya tahan Tidak kuat nafasnya Maka pasti akan kalah Lagi dalam pertandingan yang berdurasi lama Laberset Kesetiaan beriman dan percaya pada Kristus Berdurasi bukan cuma satu minggu Satu bulan atau satu tahun Bukan cuma melewati masa muda Tapi dari awal kita beriman sampai Akhir hidup kita Daya tahan iman percaya kita Menjadi taruhan Tapi tentu bukan bersandar semata-mata Pada kekuatan manusia Melainkan pada pertolongan Tuhan Kekuatan Tuhan Yang hadir dalam hidup kita Asalkan kita tidak memakai Itu sebagai alibi Buat ketidak setiaan kita pada Tuhan Karena Tuhan tidak sertai Kasih Tuhan abadi Yang selalu hadir menjadi penolong kita Sejauh tangan kita Selalu menjangkau tangan Tuhan Dan dengan setia berjalan Beserta dengan Kristus Ada sebuah lagu yang berkata Tuhan itu tidak jauh Terjangkau oleh manusia Sebab jarak Tuhan dan manusia itu Cuma sejauh doa Bagaimana cara kita menjaga Kesetiaan hidup beriman Jaga kesetiaan kita dalam membaca Alkitab Dan merenungkannya siang dan malam Dan selalu dalam melakukan sesuatu Berpikir Merenungkan Apakah itu berkenan pada Allah atau tidak Serta berdoa Mohon pimpinannya sepanjang hari Baik siang dan malam Nisaya kasih dan kuasanya akan selalu Menyertai kita Semua Sepanjang hidup kita Ada waktu Ada banyak waktu kita pakai Untuk melakukan tugas sehari-hari Bekerja dan sebagainya Tapi cuma ada waktu yang pendek Untuk diam Merenungkan firman Tuhan Dan kalau menemukan ayat yang sulit Jangan cepat kita lupakan itu Tapi rasanya kita keliru Hafalkan Serta sepanjang hari Renungkan itu Tuhan kiranya menolong kita Untuk melakukan hal itu Sehingga iman kita terjaga Dan pertumbuhan Kita bertambah baik Dalam kesetiaan Pada Kristus Tuhan memberkati Bapak Ibu Dan sudah seterah sekalian Amin Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Kami sadari ya Tuhan Bahwa berjalan mengikut Tuhan Yesus Bukan sesuatu yang mudah Kami butuh keteguhan hati Dalam beriman pada Tuhan Ketegaran dalam menghadapi penderitaan Agar lepas dari Agar tidak lepas dari tangan Tuhan Sebab selaku manusia kami ingin Jalan kehidupan yang mudah Tapi hidup beriman kami paham Tidak sebagai kehidupan yang mudah Kami sadar bahwa tidak semua persoalan Persoalan dalam hidup kami akan selesai Karena itu berikan kami keteguhan hati Untuk tetap dan terus berjalan bersama Kristus Sepanjang hidup kami Dalam senang dan susah Karena itu ya Tuhan limpahi kami dengan anugrah dan kekuatanmu Agar kami menjadi anak-anakmu yang setia padamu Berjalan terus di jalanmu Sekalipun kami ada dalam keadaan susah Kami mau berdoa bagi mereka yang sedang menghadapi rupa-rupa pergumuran Entah karena sakit Masalah ekonomi Pergumuran keluarga Dan lain-lain Berikan rohmu yang senantiasa menguatkan mereka Agar dalam segala situasi yang berat sekalipun Mereka tetap setia kepadamu ya Tuhan Dan mencari kekuatan dan pertolongan hanya dari engkau saja ya Tuhan Kami bersyukur sejauh ini kemampuan pemerintah dalam penanganan Covid Baik Kiranya Tuhan tetap berkati Bapak Presiden dengan seluruh staf Menteri pejabat dan semua elemen Dengan karunia kesehatan dan kebijakan Kemampuan dan visi yang tepat Dalam menyelesaikan penggumuran-penggumuran yang ada Baik dalam dan luar negeri Juga secara khusus membangun ekonomi bangsa Indonesia ini kembali Hikmat dan akal budi, kesehatan dan segala karunia Kiranya Tuhan berikan bagi para pemimpin bangsa kami Sehingga mereka mendapatkan hikmat dan akal budi Di dalam menjalankan tugas mereka Kami berdoa dalam penanganan Covid Rasa syukur kepadamu ya Tuhan Atas pencapaian angka-angka kesembuhan Dan biarlah itu semua menjadi semakin bertambah Baik di Indonesia dan juga belahan lain dunia ini Kami mau bersandar pada anugerahmu ya Tuhan Setakarunia hikmatmu Bagi para pemimpin bangsa kami Mimpinanmu biarlah tetap melekat Bagi mereka yang terlibat langsung dalam proses penyembuhan Mereka yang terkena Covid Juga bagi keluarga mereka masing-masing Kami mau berdoa bagi ibadah minggu yang segera Akan dilaksanakan dalam ruang ibadah di gereja Kiranya Tuhan membuat semua berjalan dengan baik dan lancar Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang mengajarkan kami berdoa Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah pada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat Karena kau orang yang mempunyai kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Selamat pagi Bapak Ibu dan Sudara sekalian Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Sudara sekalian Kasih Tuhan mengiringimu Dan sayapnya melindungimu Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku Majulah dalam terang kasihnya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Sudara sekalian Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Sudara sekalian